Ada ruang hatiku, kini kau sentuh Jatuh cinta berjuta rasanya, dan dunia serasa milik berdua Memang tak ada yang salah dengan ungkapan itu Namun jika melihat gaya pacaran masa kini, kekhawatiran menghantui, khususnya orang tua yang memiliki anak remaja Norma ketimuran yang seharusnya dianut, banyak dilanggar dan beralih gaya barat Alhasil, seks bebas, narkotika, dan pelecehan seksual, bak sahabat tak terpisahkan Lekar remaja beranjak dewasa, mengenal lawan jenis, dan berpacaran terbilang wajar selama tak menyimpang Begitupun halnya Aliyah Mas Said, putri kedua Almarhum Aji Mas Said, dan Reza Artamifia Di usianya yang baru menginjak 14 tahun, gadis manis itu sudah mengenal cinta Adalah seorang pembalap muda, Zarvan Rahmadi, yang sukses merebut hati Aliyah Meski banyak pihak memandang sebelah mata, melihat usia mereka yang masih belia, keduanya seolah tak peduli, dan menikmati saja indahnya jatuh cinta Baru masih, baru mau, belum setengah bulan lah, eh belum setengah tahun Belum setengah tahun Temen Temen, tadinya temen Tadinya temen Sebenernya, gak deketnya juga, tapi gitu lah, masih jadi yaudah Menariknya karena dia, apa ya, dewasa banget, terus kalo aku minta temenin tuh dia anaknya tuh yang kayak pastor aja gitu, yaudah ditemenin Terus dia orangnya, apa ya, menurut aku sih dia gentleman banget Aliyah ya, yang memang ya, dia baik, itu baik, pertama, terus cantik juga, gak, gak, gak bohong lah kalo cantik kan, terus apa ya, banyak lah, hal-hal yang menarik dari dia Sebenernya kita pas temenan gak begitu deket deh, pas temenan malah kita jarang ngobrol, bener, aduh jarang banget ngobrol, kalo ngobrol cuman sapa-sapaan Dan yaudah tiba-tiba deket, yaudah Jika anak menjelin asmara, orang tua harus waspada Setidaknya, hal itu wajib menjadi catatan penting, agar tak terjadi perilaku menyimpang yang merugikan di kemudian hari Meski sudah memberi izin berpacaran, batasan-batasan tetap harus terjaga Alhasil, mengenalkan sosok pacar pada ibunya, diakui, sudah dilakukan oleh adik Zahwa Rezi Masaid itu Sudah, sudah kenal kok Sudah ada surat izin dari mama? Alhamdulillah ada, ada surat ya sekarang, Alhamdulillah diizinin sih, maksudnya, alhamdulillah Kalo sama Tata Reza, Tata Reza sih baik aku, sering ngobrol-ngobrol juga emang, ya lumayan deket juga sih, sering ngobrol-ngobrol bareng gitu Setali tiga uang dengan Alia dan Zarvan yang tengah dimabuk asmara Derby Romero dan Claudia Adinda pun merasakan hal yang sama Di tengah kesibukannya sebagai artis, pasangan muda yang terpaut tiga tahun ini mengaku sering menghabiskan waktu bersama Kita udah hampir setahunan, tapi buat gua gak ada satupun yang buruk Buat gua Ibn Maksudnya sama manusia gak ada yang sempurna, Mbak, pasti saya juga ada kekurangan, tapi kekurangan dia malah melengkapi saya gitu Jadi saya gak pernah ngerasa ada sesuatu yang buruk dari dia Kalo seriusnya serius, cuma untuk ke depannya ya tunggu tanggal mainnya aja lah, didoain aja Udah ada omongan belum sih? Udah ada omongan mengarahkan ya Kalian suka banget merepet ke situ ya gitu Mau gua sendiri, mau gua berdua ke situ mulu Omongan, ya kalo omongan sih pasti dari awal ada lah maksudnya Karena kita juga bukan anak kecil lagi kan, kita bukan pacaran main-main juga gitu ada Cuma kapan dah ya, buat temen-temen doain aja Menjelin hubungan hampir satu tahun, membuat Derby sering mengajak kekasihnya berkendara sepeda motor dan berburu mainan Karena gua kan koleksi mainan kan, dan dia juga doain mainan, jadi kalo ada acara apa itu kita pergi bareng untuk hanting mainan Paling yang kalo gua lagi ada waktu kosong, dia gua culik untuk rik motor Melihat gaya pacaran masa kini yang mencemaskan dan banyak dimulai dari usia belia, apa tanggapan psikolog mengenai hal ini? Ingat, pacaran itu penyesuaian, bukannya jalan-jalan gak penting dan lain-lain Pertama pada saat pacaran main ke rumahnya, lihat pola asuhnya dia seperti apa Hargai cinta dengan perbuatanmu Dengan perbuatanmu